Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di lantai 4 Gedung Rektorat Kampus B Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Tepatnya pada tanggal 27 Juni 2022 Telah tersenggaranya kegiatan sosialisasi Green Campus Di Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Berikut liputannya Sosialisasi teknis standar pelayanan masyarakat Pada fasilitas publik, perguruan tinggi, balai, penerapan standar instrumen lingkungan hidup Dan kehutanan Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Senin 27 Juni 2022 Gedung Rektorat Lantai 4 Kampus B Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Sosialisasi yang dilakukan guna memberikan informasi Dan juknis terkait penyelenggaraan yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Untuk menjadi kampus Green yang bertaraf internasional Bapak Rektor 1 Winran Fata Palembang memungkakan bahwa Beliau bersyukur dengan adanya sosialisasi yang sangat luar biasa Yang menjadi pelayanan nantinya Universitas akan menjadi contoh bagi para universitas lain yang ada Untuk menjadi salah satu universitas yang ramah lingkungan Pemerintah Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk melakukan pendampingan terhadap UIN Dan nantinya akan menjadi kampus sebagai pencontoh bagi seluruh lapisan yang ada Demi terwujudnya generasi Universitas Green Campus yang bertaraf internasional Baik Bapak tanggapan Bapak terkait sosialisasi pada pagi hari ini Bapak bagaimana? Baik kita bersyukur sekali atas nama pimpinan UIN dan Fata Palembang Kita bersyukur sekali apresiasi dari teman-teman lingkungan hidup Yang hari ini sebetulnya merupakan tindak lanjut dari pertemuan kita kemarin Diasama kita kemarin dengan lingkungan hidup Hari ini kita mendapatkan acara sosialisasi yang luar biasa Dari kampus ya Bu Sri Yang menjadi penyampaian tadi yang seperti yang beliau sampaikan gitu Bahwa kita mungkin ya akan dijadikan pilot project ya Percontohan untuk kampus-kampus lain Karena menurut beliau ini adalah yang pertama di kita Karena itu kita menyambut baik apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kapus Harapan kita sosialisasi yang hari ini dilakukan Itu akan kita implementasikan di kampus kita Dan ini menurut hemat kita pas banget Karena matching dengan apa yang selama ini kita sudah mengikuti dari pemeringkat UI Green Metric Jadi tadi kalau kita lihat instrumen-instrumennya matching Karena mereka ternyata susun bersama juga antara KLH dengan UI Green Metric Karena itu apa yang dilakukan hari ini kita sambut baik Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kampus kita Baik Ibu, apa tanggapan Ibu serta tujuan dari tersenenggaranya kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini Ibu? Ya, baik terima kasih Kami selaku pemerintah pusat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kutanan Dari pusat fasilitasi penerapan standar instrumen LHK Badan standarisasi instrumen LHK sangat gembira sekali telah berkunjung ke kampus UIN Raden Fatah Palembang Untuk melaksanakan sosialisasi dan pendampingan teknis terkait standar pelayanan masyarakat Pada fasilitas publik pendidikan tinggi yang memang dikawal oleh Kementerian LHK Harapan kami adalah nanti kampus UIN Raden Fatah Palembang dapat segera menerapkan standar pelayanan masyarakat ini Di kampus ini dan menjadi benchmarking bagi perguruan tinggi lainnya di Indonesia Dan juga dapat mendapatkan rekognisi dari pemerintah pusat dari Ibu Menteri LHK Menjadi contoh yang bagus, menjadi contoh yang baik Selaku pionir dan inisiator dalam penerapan SPMP pendidikan tinggi ini Mungkin Bu tujuan dari sosialisasinya ya Bu? Iya, jadi kami ingin menjemput, mengawal dan memberangkatkan segala bentuk inisiatif Terkait penerapan standar pelayanan masyarakat Terutama di pendidikan tinggi ini Agar bisa menjadi contoh bagi seluruh elemen masyarakat Menjadi contoh bagaimana menerapkan perilaku yang ramah lingkungan Di seluruh aspek kehidupan kita Karena memang perilaku ramah lingkungan ini merupakan amanah dari tujuan pembangunan berkelanjutan 12.8 Dan memang juga menjadi amanah dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 Baik, terima kasih Ibu Atta Bagaimana Bapak tanggapan Bapak dan tujuan dari tersenggaranya kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini? Oke, terima kasih Rafa TV Jadi tujuan kegiatan kita hari ini adalah sosialisasi teknis SPM-FP-PT Standar Pelayanan Masyarakat Fasilitas Publik Perguruan Tinggi Jadi ini satu sistem standar Yang memang di-apply atau di-create oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan itu salah satunya atau sub-bagiannya adalah tentang perguruan tinggi Jadi standar itu kalau tidak salah tadi ada tujuh prinsip ya Yang di-create dan itu hubungannya dengan fasilitas publik di aktivitas kampus Kira-kira begitu Jadi kita karena kita UIN, Raden, Fatah, Apalemang ada merupakan salah satu universitas Sehingga kita akan sangat baik ya Kalau kita tentu ikut berpartifisasi dan menerapkan daripada standar ini Progres yang telah dilakukan oleh tim Green Campus Pak? Ya Kampus hijau atau Green Campus ini kan Salah satu standar yang kita apply adalah UIGMWUR World Universities Ranking Sebenarnya kalau kita bicara Green Campus atau kampus hijau Itu menjadi kewajiban kita Sesuai dengan katakanlah SDGs Yang mempunyai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tadi Jadi itu sangat sejalan Green Campus dengan SPMFT PT tadi Jadi sangat sejalan dan kemudian bahkan saya tadi sampaikan bahwa Sistem itu bisa kita integrasikan Maksudnya integrasi itu kita berjalan menerapkan beberapa hal terkait aktifitas Green Campus Sekaligus dua hal itu bisa kita peroleh Yaitu SPMFT PT tadi dan kemudian UIGM, UIG Green Matrix Oke baik, terima kasih Bapak Oke, terima kasih Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Saskia Afrida, reporter Rafa TV dan tim kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih